Assalamualaikum guys, jumpa lagi di channel mcampur, channel ini memberikan info seputar trading dan lain-lain Oke guys, kali ini kita membahas pergerakan harga Bitcoin, BNB dan Interium Oke, setakat ini Bitcoin tidak koreksi, ini setakat koreksi ya Belum terjadi dom, betul-betul downtrend atau pembalikan arah Karena pergerakannya itu penurunannya masih tidak begitu signifikan ya Ya saya pun sudah entry sale di 15309 dan udah take profit dan target sebenarnya target TV satunya di 15191 Sudah tercapai bahkan turun lebih dalam di kisaran sekisaran 14351 Ada pun TP3 nya, TP3 itu di kisaran sini ya teman-teman, di kisaran 14000 Dan belum tercapai, targetnya sih situ, tapi bisa saja dia naik Oke, secara garis besar Bitcoin ini masih bullish di mana di time frame Di time frame 1 hari Di time frame 1 hari, harga masih bergerak di atas exponential moving average ya Nah, jika terjadi down, betul-betul down, dia akan bergerak di bawah exponential moving average di kisaran 12500 Jadi, disini kita, jadi jika terjadi dump besar Seharusnya Bitcoin di time frame 1 jam, dia bergerak di bawah exponential moving average Setakat ini, masih bergerak di atas exponential moving average Eh, dua puluh, jadi sekarang Bitcoin masih secara garis besar masih bullish ya Jadi, kita menunggu di harga 14.000, 14.000, 13.000, yang 14.000, 100 baru kami on trade Buy, entry buy Bisa saja Bitcoin naik, teman-teman Naik di kisaran, kembali naik Tidak sampai di 14.000-an Tidak sampai di sini, di support 14.000 14.083 atau 14.100 14.000, bisa saja dia kembali naik, ya teman-teman Jadi, atau dia bergerak di sini, ya naik Saya rasa dia naik begini, terus turun Dia membuat double bottom, baru dia kembali naik Mengetes resistance sebelumnya, sama ada dia breakout ke atas, atau dia kembali turun Oke, kita akan melihat pergerakan harga selanjutnya Interium Adapun Interium, teman-teman, dia masih berada Berada di atas exponential moving average Di time frame 4 jam Dan take profit terjauh kita Take profit terjauh kita, di apa Maksudnya, tp3 kita Ini tidak sampai ya Di 423 Dia Hanya Turun di kisaran Jadi, Bitcoin Dan ETH Cuma turun di kisaran 426 Tidak sampai Bagi teman-teman, yang tetapi Kita sudah profit ya di sini Dari entry 460 Jadi, bagaimana pergerakan harga Harga Interium Ya, tentunya dia akan Dites lagi Tentunya dia Kemungkinan besar dia Sama seperti Bitcoin Dia naik sih dulu Terus turun Dan kembali Dites resistance Atau Dia Terjadi Terus berlanjut Berlanjut Trendnya Dia naik sikit Ya Naik sikit Terus turun Bisa saja begini teman-teman Semua ada kemungkinan Di sini Kita Udah Udah Tp-nya Udah Tp terdekat Ini udah kena ya Ada pun Take profit Tiga nya belum sampai Oke Kita berlanjut Di Di market BNB BNB teman-teman Kita Sudah Sampai Take profit nya Malah Di ujung Di ujung-ujung Ya teman-teman Di sini Di Di Launnya Di 26 85 USD Sedangkan Tp kita 26.9 USD Kemarin ini Adan Lisa Kiami Dia Bergerak Di sini Naik Turun Naik Tapi turunnya Tidak Kita menggambarkan Turunnya Tidak Terampau Dalam Naiknya Pun Tidak Terampau Tinggi Tetapi Setidaknya Mendekati Teman-teman So Bagaimana Ini Peluang BNB BNB Apakah Dia masih Dalam Keadaan Turun Ataupun Dia bergerak Akan Naik Kalau kita Melihat Timeframe 4 jam Ini Harga Bergerak Di bawah Exponential Moving 4 jam Di Timeframe 4 jam Ini Harga Bergerak Di bawah Exponential Moving Jadi Kalau kita Melihat Grafik Sini Teman-teman Jadi Dia masih Terbilang Down Kita Menarik Garis Resistance Ini Dia masih Down Dia masih Down Kita Menunggu Sama ada Dia break Ke atas Ataupun Dia break Ke bawah Tetapi Secara Garis Besar Secara Garis Garis Besar Di Tempring Satu Hari Memang B Memang BNB Ini Adalah Dalam Keadaan Posisi Down Teman-teman Lihat Dia Belum Bisa Menembus Resisten Bahkan Disini Dia Membentuk Pola Double Bottom Bottom Ya Dia Membentuk Pola Double Bottom Ini Dia Membentuk Pola Double Bottom Eh Double Top Maksud Saya Kemungkinan Dia Kalau Diikutkan Harusnya Dibawa Lagi Teman-teman Tetapi Kemungkinan Besar Dia Naik Begini Terus Kembali Turun Oke Teman-teman Setakat Sini Perkongsiannya Jangan Lupa Subscribe Comment Assalamualaikum